Hai berikut ini cara mengatasi HP Samsung yang dicas itu lama ataupun pas kita coba kejar malah baterainya berkurang Nah untuk itu kalian bisa cek beberapa langkah berikut ini pertama yang menyebabkan dia tidak mau mengisi dengan cepat itu mungkin kabel ataupun chargernya yang sudah rusak jadi pertama kalian ganti dengan kabel yang baru kemudian kalau kabel baru juga masalahnya tetap sama kalian ganti dengan kepala charger yang baru setelah itu coba lihat perbedaannya biasanya kalau HP Samsung j2 Prime ini dia menggunakan 5V 1,5 Ampere jadi kalau dia tidak mencapai 1,5 Ampere makanya dia ngecasnya sangat lama Nah untuk kalian yang mungkin ingin mengecek yang namanya berapa daya yang masuk atau input dayanya ke Samsung kami bisa gunakan aplikasi ini kalau di Playstore ketik Ampere nah yang ini aplikasinya kalian silahkan download Nah yang seperti ini Ampere kemudian baru kalian buka aplikasinya setelah itu nah ini proses mengukur ini daya yang lagi terukur ketika tidak dicolokkan ke charger kemudian kalau kita gunakan charger ini ini saya pakai charger yang ori nah daya tersambung lagi mengukur nah misalkan disini ini masih awal-awal dia kalau sudah mau penuh makanya disini milik Ampere ini atau Ampere itu sangat rendah memang begitu semua HP ketika mau penuh daya yang masuk dikurangi supaya menghindari panas bagi kalian yang ngecas di bawah 500 mAh ini memang agak lama jadi untuk itu kalian ganti saya kepala charger atau ganti kabelnya lihat perbedaan biasanya dia bisa 1500 mili Ampere yang normalnya ini gara-gara mau penuh jadi tidak bisa terukur dengan pas ini 96% jadi hampir penuh untuk itu kalian akan tahu disini ini penyebabnya kalau seperti ini memang tidak normal untuk itu kalian bisa cari charger yang lain yang outputnya sama 5V 1,5 Ampere jadi seperti itu caranya silahkan dicoba selamat menikmati